Oke selamat datang kembali teman-teman di channel yang ngeselin banget bagi para temisi Teman-teman ini AC pernah dicuci ya, ini AC tadinya pernah dicuci lalu keluhannya setelah dicuci Indernya masih netes ya, lihat ini AC masih kondisi bersih ya Epapnya bersih, filternya bersih karena habis dicuci Tapi setelah dicuci, indernya netes Kita perlu membuka ya, solusinya kita buka casingnya Lalu kita lihat posisi, nah ini selang drain, kita harus melepas selang drain ini ya Selang pembuangan air AC-nya Ini AC aqua, posisinya ada di kanan ya, kebetulan di kanan Posisi selang drain-nya Karena AC ini tidak bisa dilepas ya Drain atau talangnya, jadi kita perlu melepas selangnya Nah ini kita melepas selangnya AC ini menggunakan kunci kawat ya Kalau AC Daikin, Daikin, Daikin Cina, SAP, SAP Cina, Aqua itu sama ya Karena ini AC produk OM ya, sama Nah kita perlu melepas selangnya Di video sebelumnya sudah kita posting cara melepasnya ya Cara melepas selang pembuangan ini Nah kita perlu tarik, keluarkan Nah itu dia teman-teman, jadi kelihatan ya ada lendir-lendir Ada jelly ya, ada agar-agar Jelly-jelly agar-agar inilah yang membuat indoornya itu netes Karena mampet ya, jadi kita perlu menembak atau nyemprot pakai steam ya Lobang ini, lobang apa Selang ini Nah jelly-jelly ini Yang bikin AC ini netes Di indoor Bug drain-nya juga ada kotoran Masih ada kotoran Kita hanya perlu menembak Nyemprot Nah kayak gini ya teman-teman Kita tembak pakai steam ya Nozzle steam Kita arahkan ke lubangnya Lalu kita tembak ya Kita semprot Biar si jelly-jelly agar-agar kotor-kotoran ini Keluar semua Jadi Nanti air pembuangan hasil dari kondensasi epap itu Bisa lancar terbuang ya Lancar terbuang melalui selang pembuangan AC-nya Nah semprot aja teman-teman Semprot ya Bug drain-nya atau talang-nya juga dibersihin ya Karena di bug drain-nya juga Ada jelly agar-agar yang mengendap Mengendap di situ Nah setelah kita tembak Sudah dipastikan lancar pembuangannya Kita masukin lagi teman-teman Masukin lagi Pasang lagi selangnya ya Nah masukin kayak gitu aja Masukin Slip Nah Selang lagi kuncinya Oke Gitu Gampang kan teman-teman Udah Udah bakal Setelah itu kita bersihkan Kita lap-lap sisa-sisa airnya Kotor-kotoran airnya Lalu kita running test ya Kita nyalain AC-nya kita test Masih netes apa enggak Tunggu sampai Di pembuangan AC-nya yang di luar itu Sampai netes ya Jadi kita pastikan benar-benar Tidak netes lagi di indornya Running test Sambil lap-lap sisa-sisa airnya Rapikan Sampai netes Sampai netes Sampai netes Sampai netes Sampai netes Setelah dicuci Kita tes Apakah masih bocor Atau enggak Dan usahakan Setelah teknisi cuci Itu tes dulu ya teman-teman Jadi teknisi Jangan suruh pulang dulu Tes dulu Kira-kira Sampai 15 menitan Sampai air pembuangannya Netes ya Air pembuangan itu Maksudnya Di suang drain Yang di luarnya itu Sampai dia netes Sudah netes Kalau yang pembuangan drain Sudah netes Sudah lancar Itu artinya Sudah normal ya Dan Di luarnya Sudah netes Dan di indornya Sudah netes lagi Baru Tenisi Suruh pulang Kenapa begitu Karena kalau teknisinya Sudah pulang Sudah lain lagi Ceritanya teman-teman Karena Kalau teknisi Sudah pulang nih Terus AC-nya netes Maka teknisi Biasanya Tidak mau disalahin Kalau dia kembali lagi Dia akan Beda lagi ceritanya ya Teman-teman Akan keluar uang lagi Makanya Selagi ada orangnya Tes dulu Jadi Kalau Misalkan belum beres Bisa Dikerjakan ulang lagi Nanti Teman-teman Pengguna AC Yang akan dirugikan Kalau dia udah pulang Atau Dia akan menghilang Teman-teman Dia gak balik lagi Kalau dia udah pulang ya Jadi usahakan Kalau teknisi Habis cuci Jangan langsung Suruh pulang Jangan dibayar dulu ya Tes dulu AC-nya Hidupin Nyalain Tunggu Kira-kira 15 menit Sampai Pokoknya Patokannya Sampai Pembuangan air Yang di luar itu Netes ya Dan Cek di indornya Netes apa enggak Gitu Nah Udah gak netes lagi ya Di Indoor unit Sudah mantap AC-nya udah dingin Dan indoor Dan indoor gak netes Berarti Sudah normal Kembali Jadi Kalau teman-teman AC-nya netes Di indoor Semprot Sudah netes Lancar Oke Terima kasih Jika teman-teman Butuh alat-alat Cuci AC Silahkan Lihat di Deskripsi video Atau di kolom Komentar ya Dan juga Ada link Video Cara Belajar Cara Cuci AC Nanti Gue sematkan Di komentar Dan Di Deskripsi video Terima kasih Sampai jumpa Kembali Di video Berikutnya Di channel Yang sama Channel Yang ngeselin Bagi para Tenisi ini Bye Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa